Halo semuanya, balik sekuenok. Sekarang gue main game judulnya Blade of Eternity. Dan game ini baru rilis di person Indonesia sekitar tanggal 8 kemarin ya. Jadi ya, kita langsung coba aja gamenya seperti apa. Bedaulah di halaman ininya ada musik atau lagu ya. Ini seriusnya keren parah sih. Dan ini musiknya kenceng parah ya. Dan masih ada disini juga untuk musiknya. Oke, yang pertama ada swordsman disini. Dimana untuk swordsman kita bisa lihat statusnya terus juga terus aja ini gak gender lock. Gue jadi inget kekabal sih ini. Serius. Oke, sekarang kita ke pemilihan kelasnya sini ya. Dan disini ada swordsman. Dimana ini tidak gender lock by the way. Terus juga untuk difficulty-nya ini tinggi ya. Yaitu bidang 4. Dan juga di level 39 kita bisa berubah kelas. Ada 3 pilihan kelas yaitu cold blade. Ini tipe disable enemies, control gitu. Ghost layer, tipe AOE. Terus juga ada rapid rush, tipe ignore defense gitu ya. Tapi ya ini swordsman. Terus yang kedua ada mage. Difficulty-nya 3. Ini lagunya seriusan masih ada ya. Dan kenceng parah ya. Semoga tidak copyright. Tapi kalau untuk mage ini dia gak ada gendernya. Maksudnya gak ada pilihan gender ya. Cuman di level 39 bisa berubah jadi solar. AOE disable. Kabalist. AOE damage. Ultimate damage. Untuk wizard ini tipe debuff ya. Oke. Dan juga ada gunner disini. Why bintang difficulty-nya ini pada tinggi ya. Untuk gunner ini ada cewek dan juga cowoknya. Di level 39 kita bisa jadi hunter. Kayaknya rata-rata. Yang warna biru ini tipe disable enemies ya. Terus juga untuk yang ungu AOE damage. Dan juga untuk sniper ultimate damage. Oke. Dan disini ada warrior. Difficulty-nya 4 juga. Wow banget. Dan untuk kelasnya di 39. AOE. Survival defense. Dan juga disable enemy. Ini keren parah. Cuman cuman cowok doang ya. Gak ada ceweknya. Dan juga disini unlock dual class battle at level 1 of reincarnation 1. Oh man. Renkanasi-renkanasi. Dan yang terakhir ada kelas Miko disini. Ini difficulty-nya paling rendah ya. Yaitu 2. Yaitu untuk kelasnya di level 39. Ada tipe support. Terus juga ada debuff enemy. Ada AOE damage juga yang spell master. Terus juga ada fun dancer disable enemy. Dan juga bisa ngeheal juga ya. Tapi untuk Miko ini seriusan. Ini cukup menarik by the way. Dan gue bakal pilih kelas ini aja lah. Untuk gendernya cuman 1 cewek ya. Jadi kita langsung next step. Dan disini ada kostumisasi karakternya by the way. Kita bisa nyoba. Apa itu? Buset. Oh. Modelan. Game dengan modelan sayap-sayap yang. Wah banget sih ini ya. Untuk headwear-nya. Oh ini kostumisasi. Enggak sih. Cuman nyoba-nyoba kostum doang sih ya. World is Ruins. Kita lihat prologue-nya terlebih dahulu. Ada voice over ya. Tapi sayangnya ini game gak ada bahasa Indonesia-nya ya. Cuman ada bahasa CN sama bahasa Inggris. Voicenya bahasa Inggris by the way. Ya gue yakin ini tipe MMORPG santai sih. Dan ringan terus aja. Dengan grafis seperti ini ya. Wah apa itu buset. Ini ngingetin gue ke Aura Kingdom by the way. Dan ini karakter gue. All set. Let's go. Time reverse. Time reverse. Dibalikin kah waktunya? Oh. Liatin nih. Nah grafisnya lumayan lah ya. Untuk game pure mobile ini lumayan sih. Open world kah? Ya ini MMORPG tapi ini open world. Seven days before the end of the world. Oh. Balik ke masa lalu ya. Tujuh hari sebelum kejadian yang tadi. Lah bilaan apa tadi? Oh ini karakter kitanya nih. 3D perspektif. Iya 3D aja. Kalau misalnya kita download di dalam gamenya. Kita bisa dapet sesuatu disini ya. Dan untuk set dengan grafisnya. Udah gue set kerata kanan ya. Kita confirm aja. Dan ini lumayan sih. Lumayan ya. Kalau misalnya kita tap si questnya. Oke ini game auto. Ya. Ini MMORPG open world. Semoga kerasa open worldnya. Dan ini auto. Kita pake senjata by the way. Dan oh liat itu. Tunggu. Kayak di mana gitu ya. Untuk slot senjatanya kayak gitu tuh. Slot equipmentnya. Dan ini udah auto juga untuk si battle-nya by the way. Gak ada suaranya untuk karakter kitanya. Tapi yang lain NPCnya itu ada. By the way untuk mapnya. Mirip-mirip seperti taris land. Tapi mode lightnya yang. Gue gak tau kenapa. Sepertinya untuk pinknya agak-agak aneh. Liatnya di kiri bawah. Semoga gak ngaruh ke battle ya. Dan oh siapa itu? Oh wait. Ada orang lain gak disini? Tunggu. Untuk icon battle-nya. Mana by the way? Ini. Oh ini. Oke. Ini UI-nya. Gue dapet satu skill ya. Dan sekarang kita. Ya dikasih contoh lawan bossnya mungkin. Yaudah full auto. Untuk skill-nya. Entahlah. Ini ada bacaan collapse. Apa itu maksudnya? 3D time field. Tapi ya untuk battle-nya masih auto. Belum-belum auto disini. Dan gue gak tau untuk tombol dodge-nya ini mana. Gak ada kah? Dan gue juga gak tau yang lainnya ini karakter asli kan? Mysterious Man. Oh wow. Ya ini. Sayap sih. Tipe-tipe game dengan sayap yang serisan well banget. Ya gak apa-apa. Gue buat videonya karena emang ini game rilis di. Rasul Indonesia ya. Dan oke kita skill kah? Unlock skill control apa itu? Oke kita coba lawan musuh lagi disini. Blood first. Dan ini boss lagi. Gue gak tau itu yang skill kedua itu ngapain. Oke. Dan gue yakin kalau misalnya kita udah lengkap si gearnya itu bakal naik si rankingnya ya. Cycle star. Iya deh yang ngebalikin waktu kan. Apa ini buset? Starter guide-nya udah beres kah? Dan kita udah bener-bener bisa ngeliat player lain disini. Memory 7 days. Tunggu kalau misalnya udah ke waktu yang tadi di prologue itu terus gimana? Ini kan cuma 7 hari ya. Atau reinkarnasi kah? Belum-belum reinkarnasi terus balik lagi kah? Kalau misalnya kita gagal gitu. Dan juga disini udah ditawarin first top up sih ya. Wow. Day 1, day 2, day 3. Langsung gitu. Untuk purchasenya ya. Oh my god. Ini kenapa ekspresinya kayak gitu buset? Terus aja game ini ya. Game-game kayak gini pasti ada VIP-nya ya. Tapi ini open world ya. Dan itu cukup kerasa untuk open world-nya. Bisa dibilang ini kayak gabungan game seperti Tari Slam. Untuk si lingkungannya. Tapi untuk desain karakternya perfect world by the way. Ya disini kita masih nge-hit-hit monster. Dan gue gak tau kenapa bisa lari kencang. Terus juga ada awal warna merahnya. Terus juga si monsternya wild langsung mau cut gitu. Cuma hit kill. Yang biasanya kalau untuk game-game ini nanti kalau udah level berapa gitu. Bakal muncul cukup banyak fitur-fitur. Atau menu-menu di kanan atas layar ya. Biasanya sih seperti itu. Dan untuk ini ada menu memorinya. Kita harus kayak nge-increase CP. Disini ada beberapa bagian quest ya. Ada yang pertama. Contohnya ini. Pertama, kedua, ketiga. Keempat, kelima, ke enam. Untuk quest yang keempat kita bakal dapet passive skill by the way. Light of Hope. Tapi ya ini kita kayak nge-regain memory gitu lah. Setiap quest ya. Lumayan unik sih ya untuk ya story-nya. Untuk game MMORPG. Dan gue ngapain disini. Oh ada dodge-nya. Oh bro, buset dodge-nya. Tuh gak gara pingnya. Error kah? Ini dia pingnya kenapa gede ya? Doge-nya kayak yang delay tadi. Kita loang goblin ladder disini. Coba kita dodge. Delay, buset. Why? Saver-nya dimana ini? Yo, ampun. Oh, aneh sih. Aneh sih, aneh sih. Masa bisa mau cut? Awal-awal. Buset. Oh iya, bentar. Oke, bentar lagi si bossnya nih. Hindar. Nope, gak akan ada damage-nya. Nice. Ini kebiasaan sih ya untuk game-game kayak gini. Untuk si musiknya. Itu nenggelemin semua sound effect yang lain. Seriusan. Jadi, emang kita harus ke menu. Oke, tutorial dulu untuk skill ya. Quick level up. Ya, gak usah mikirin level up yang mana dulu. Kalau untuk game-game kayak gini. Tapi kita ke setting ya. BGM-nya. Ah, gak bisa diatur-atur. Off sama on doang ya. Apa ini? Goblin lagi kah? Kenapa itu buset? Check on Lobelia. Dan kenapa diem ini waktunya berhenti kah? Time rift. It seems to be active because of my awakening. Time stop ya? Oke, kita bertarung di sini. Tapi kenapa monster-monster ini bergerak? Kok monster-monster yang lain ini pada diem? Gak emang di atas gue tuh ada monster tuh. Buset. Oke, kita lawan dia. Time Lord. Jadi buset. Ini kayaknya bossnya agak main mekanik sih ya. Dan emang kita sepertinya harus ngedot sih. Aduh, dia OP asli. Kita lawan lagi healing. Gue gak tau dapet healing dari mana itu. Dan untuk power gue, skill-skillnya pada kebuka semua. Yang entah kenapa gue dapet sayap orang merah ini. Tuh, untuk simpen-memen di bagian atasnya udah mulai bersinar-sinar ya. Tapi untuk memorinya, oke kita ini recall memory. Terus ini juga. Terus ini juga. Nice. Gue kira sampai berapa ini? Kayaknya sampai 10 deh. Sampai 10 quest ya. Dan disini ada banyak penawaran yang sepertinya well banget sih. Ini ada kostum ya. Ada mountnya juga. Ini apa ini? Terus juga disini ada familiarnya. Ya, ini familiar. Dan dia punya skill tersendiri, punya status tersendiri. Kita bisa level up dia untuk familiarnya. Tapi disini ada... Wah, familiar apa dia? Buset. Triple S ya. Ini paling kuat nih. Complete the memory mission with the cycle prize. Oh, kalau misalnya kita beresin misi yang recall memory. Yang emang satu harinya tuh ada 10 quest. Kalau nggak salah, kita bisa ngedapetin gratis kan ini kan. Mount yang seriusan well banget. Dan juga sayap yang well banget juga. Warna umu buset. Cuma masalahnya di hari ke-6. Oh, sayap. Hari ke-5. Mount. Kayak fragment gitu, ngumpulin fragment gitu ya. Cuma gue nggak tau itu perharinya tuh emang real. Emang harus ganti hari di real time kah? Atau gimana ya? Dan ini game tidak ada mailnya kah? Tapi jujur aja ya. Game-game seperti ini untuk kayak first purchase-nya cukup menggoda sih. Karena pastinya tuh bakal beda banget ya. Untuk si powernya daripada yang bener-bener free to play. Ini ngapain? Ready, ready. Egy maksudnya? Gue lawan boss kah? Namanya Egy buset? Egy pipi. Ya, disini gue nggak pake dodge ya. Karena seriusan ini delay. Jadi nggak gue pake untuk dodge-nya. Gue nggak tau untuk sang-sangnya kalau misalnya lawan musuh yang kuat itu bakal gimana. Kalau misalnya dodge-nya delay kayak gini ya. Berarti ya ini bukan server yang deket. Bukan server sehat mungkin. Oke, gue ada level 10 sekarang. Harusnya kebuka menu baru disini. Starter guide congratulation on completing the test of... Oh, test doang tadi kah? Kita ke menu. Kita ke gear. Dan oke, kita enhance gear-nya. Kita fokusin ke senjata. Kalau game-game seperti ini kita quick enhance aja. Atau diratain. Biasanya diratain sih ya. Oh, diratain kalau quick enhance. Kalau game-nya kenceng kan sih? Dan untuk di back disini expand back. Gue punya satu kah? Tapi kalau misalnya MWPG kayak gini, terus juga si back-nya di batas. Agak aneh sih. Udah nggak jaman sih ya. Eat enough amount of candy to clear. Maksudnya gue harus makan candy kah? What? Ini apa muset? Why ada minigame seperti ini? Asli aneh banget. Ini malah ada game rhythm candy-nya makan candy ya. Dan disini untuk familiar ada detailnya. Yang dimana kita bisa kasih makan familiarnya candy. Oh, untuk level up. Dan juga disini ada summon. Kita coba ya. Berarti ini emang gacha familiar. Kita yang sebelah kiri dulu aja. Kita free yang free dulu aja. Dan oh. Nggak pasti dapet familiarnya. Kalau yang sebelah kanan. Obtain rare reward. Dan gue dapet yang B. Siameo namanya buset. Kita deploy ya. Karena gue bisa ngeluarin 2 familiar disini. Solo King Kyle. Gue nggak tau kenapa tiba-tiba gue lawan Solo King Kyle ya. Dan dia langsung mau cut. Terus juga ada Healer Candler. Ini kayak contoh PvP kah? Disini kalau untuk player-player lainnya. Ya sudah pada eye catching ya. Ya bisa dilihat disini. Untuk player-nya gue nggak tau. Ini kostum kah? Ini atau apa muset? Ini apa seriusan? Dan ini kumpulan kostumnya ya. Apa ini? What simple parah ini? Listen to Charlotte ya. Gue kira ini tuh tipe game yang emang bakal ngeboot banget untuk progress awalnya. Tapi ternyata kalau udah sampai level segini. Mungkin karena di level 39 kita bisa berubah job. Jadi emang agak dilambatin ya. Gue masih level 13 sekarang. Fitur dungeon kah? Level 10. Oke gue dapet sesuatu disitu. Sneak peek level 39 to unlock class chance. Get elemen energy with the help of Asuya. Unlock skill advance. Gue dapet kuda by the way. Dan di hari ketiga kita bakal dapet... Apa ini buset? Hari kelima dapet sayap. Hari ke enam dapet. Gue nggak tau apa ini. Hari ke delapan. Hari sembilan. Ini login. Setiap login. Kita bakal dapet sesuatu kah? Ini apa ini? Kostum eksklusif hari ke empat belas. Tapi untuk game play samsung aja. Jadi inilah first impression dari Blade of Eternity. Jadi yang emang lagi nyari MMORPG tapi santai. Dan juga ringan. Nggak terlalu berat. Vibe-nya seperti Taris Land. Tapi dicampur disana karakter. Perfect world gitu ya. Ya silahkan dicoba untuk gamenya. Gamenya udah ada di place Indonesia. Tapi sayangnya walaupun ini game udah bahasa Inggris. Sayangnya... Untuk pingnya... Ini aneh parah. Ya disini pingnya merah. Dan kalau misalnya kita ngedodge. Ini delay. Ya gue gak tau kayak ini servernya dimana. Atau harus pake VPN atau gimana. Kalau untuk lancar. Cuman kalau udah di fiturnya. Ini MMORPG mobile. Bener-bener MMORPG mobile. Full auto. Tapi untuk cutscenes-nya ini... Ya untuk ukuran game mobile lumayan. Ada cutscenes-nya. Ada juga full voiceover-nya. Walaupun bahasa Inggris agak cringe by the way. Cuman ya ini game gak ada bahasa Indonesia-nya. Bener-bener tidak ada bahasa Indonesia-nya. Oh gue jadi robot ini. Dan terus aja ada VIP-nya ya. Dan game ini... Ya terus aja yang juga makannya... Bukan stories ya. Tapi dari kosmetik si karakternya. Misalnya itu sayap. Atau hal-hal yang bersinar-sinar. Kalau misalnya udah GG gitu si karakternya ya. Dan juga ada sistem familiarnya. Dimana kita bisa nge-summon familiar. Gue gak tau. Ini bisa nge-summon camera. Terus senerika ada yang gampang tuh. Biasanya suka ada ya untuk game-game kayak gini. Tapi ini ada familiarnya. Yang bisa kita level up. Punya skill-skill tersendiri. Terus juga untuk familiar. Di deploy-nya kita bisa lebih dari 1. Alias 5. Tapi video-nya sampai selalu aja. Aku suka video silahkan like. Suka channel lain silahkan subscribe. Sekarang dan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.